Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Banyuangi mengimbau warga untuk mewaspadai musim pancarobah selama bulan Ramadan. Selain bencana alam, perubahan temperatul suhu antara siang dan malam juga bisa berdampak bagi kesehatan warga. Menurut pengamatan BMKG kelas 3 Banyuangi, musim pancarobah di Kabupaten Banyuangi berlangsung pada bulan Maret hingga April 2022. Selama periode itu, cuaca di Kabupaten Banyuangi sangat dinamis dan variatif. Meski saat ini di Kabupaten Banyuangi secara umum memasuki musim pancarobah, namun di wilayah Banyuangi bagian timur saat ini sudah memasuki musim kemarau. Mengingat saat ini secara umum Kabupaten Banyuangi memasuki musim pancarobah, BMKG Banyuangi mengimbau kepada warga agar selalu waspada terhadap musim peralian ini. Sebab dengan kondisi cuaca itu, selain berpotensi bencana hidrologi, cuaca pancarobah juga berdampak bagi kesehatan warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, perakirawan cuaca BMKG kelas 3 Banyuangi, Ganesdiali Maran meminta kepada warga agar selalu mengurangi aktivitas di luar rumah, serta tetap menjaga imunitas tubuh dengan cara tidur yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang bergisi. Selain itu, juga diharap mencukupi konsumsi asupan air ketika berbuka dan sahur. Di masa pancarobah ini, cuacanya sederhana ekstrem. Kadang hari-hari terik, kemudian kandang hujan, kemudian juga berpotensi untuk terjadi bencana meteorologi seperti banjir, kemudian tanah longsor, kemudian angin kencang, petilium, ini patut diwaspadihi, kemudian dihimbau untuk menjaga imunitas, apalagi pada saat berkuasa agar tetap sehat. Dalam hal ini, dia juga menambahkan perubahan temperatur suhu antara siang dan malam yang dinamis ini juga bisa berdampak bagi kesehatan warga. Dari Banyuagi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.